Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat Jumpa lagi dengan saya Surono untuk membahas topik kita kali ini yaitu menyiapkan fondasi etik dan hukum dalam pengembangan bisnis Mahasiswa, Stin yang saya cintai dan para pemirsa semuanya Mari kita bahas tahap demi tahap mengenai bagaimana kita menyiapkan fondasi etik dan hukum dalam pengembangan bisnis ini Baik, sebelum kita masuk kepada langkah-langkah bagaimana membangun fondasi moral dalam etik dan hukum Mari kita lihat bagaimana fondasi moral ini dalam teori moral foundation Teori moral foundation berpendapat bahwa ada lima landasan moral dasarnya Yang pertama adalah kerusakan atau perawatan Yang kedua keadilan atau timbal balik Yang ketiga dalam kelompok atau loyalitas Yang keempat otoritas atau rasa hormat Dan yang kelima kemurnian atau kesucian Nah, kelima fondasi terdiri dari blok bangunan moralitas Terlepas dari budaya apapun Dan kita harus mempersiapkan fondasi dan etik hukum dalam berwirausaha Ini sangat penting Yang harus kita siapkan untuk membangun bisnis kita Baik, selanjutnya Mari kita lihat langkah-langkah Bagaimana menyiapkan fondasi etik dan hukum dalam bisnis Ada tiga langkah Yang pertama kita lihat di sini Nomor satu adalah identifikasi isu-isu etik dan legal Yang dihadapi perusahaan baru Yang kedua adalah memilih bentuk organisasi Dan yang ketiga di sini mendapatkan lisensi dan izin usaha Kita akan bahas satu persatu dan bagaimana melakukannya Baik, mari kita lihat langkah pertama Yaitu bagaimana identifikasi isu-isu etik dan legal Yang dihadapi perusahaan baru Ada empat tahap yang harus kita lakukan Yang pertama adalah membangun budaya etik yang kuat pada perusahaan Yang kedua memilih notaris yang untuk perusahaan Ketiga membuat draft perjanjian para founder Kemudian menghindari perselisahan hukum Ini empat tahap ini penting dalam identifikasi isu-isu etik dan legal Yang dihadapi perusahaan baru Baik, lalu bagaimana kita melakukan identifikasi isu-isu etik dan legal Yang dihadapi perusahaan baru Seperti sudah saya sampai tadi ada empat langkah Langkah pertama kita masukkan dalam tabel di sini Kriteria kerjanya Yaitu yang pertama adalah budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan Bagaimana kita melihatnya sana Nah membangun budaya etik ini dapat mencakupi lead by example Jadi para pendiri harus memberikan memimpin dengan contoh Kemudian mengembangkan code of conduct Atau menerapkan program pelatihan etik Atau semuanya Kita lakukan survei Mana yang tiga-tiga ini yang mereka lakukan Apakah tiga-tiganya atau salah satu Kemudian budaya etik yang kuat Ini dapat mencakupi akses modal yang lebih baik Kemudian reputasi merek yang lebih baik Meningkatkan komitmen karyawan Meningkatkan loyalitas pelanggan Penurunan kerentanan Dan menghindari potensi sanksi Ini budaya etik yang kuat yang bisa dibangun Untuk membangun budaya etik tadi Nah nanti kita di dalam survei kita Identifikasi mana yang mereka akan lakukan Apakah semua atau sebagian Baru kemudian Notaris perusahaan ini dipilih sesuai bidang bisnisnya Nah notaris perusahaan ini Seperti apa Kita harapkan adalah Yang mengetahui masalah permulaan Dan bahwa dia telah berhasil Mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya Kemudian dia harus objektif Nah tahap ketiga ini adalah Perjanjian para founder Disiapkan sebagai kesepakatan pendiri Nah perjanjian para founder ini Dapat mencakupi apa saja Yaitu yang pertama kita Identifikasi Sifat bisnis prospektifnya Kemudian identitas dan usulan title para pendiri Kemudian bentuk hukum kepemilikan bisnisnya Penunjukan saham Atau bagian dari pemilikan Kemudian pertimbangan membayar saham Atau kepemilikan saham masing-masing pendiri Kemudian identifikasi setiap Identifikasi setiap kekayaan intelektual Yang masuk ke bisnis Dan deskripsi modal operasi awal Ini klausa buyback Nah tahap keempat adalah Perserian hukum dindari Bagaimana supaya dihindari ini Nah perserian hukum ini dapat dihindari dengan Memenuhi semua kewajiban kontrak Hindari undercapitalization Kemudian dapatkan semua secara tertulis Tetapkan standarnya Kemudian kesepakatan hukum Perjanjian non-disclosure Mengikat karyawan atau pihak lain Seperti pemasok Untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan Kemudian Kita lihat disini Perjanjian mencegah seseorang bersaing Dengan mantan majikan Untuk jangka waktu tertentu Baik Langkah kedua adalah Memilih bentuk organisasi Ada dua langkah Yang harus kita perhatikan Disini adalah Yang pertama adalah Bentuk organisasi bisnis identifikasi Yang kedua Isu-isu dipertimbangkan Dalam memilih bentuk Hukum kepemilikan bisnis Mari kita bahas Bagaimana kita memilih bentuk organisasi ini Baik Kita lihat di dalam tabel ini Di kolom pertama Mengenai kriteria kinerja Apa yang kita harus lakukan Ada dua hal Tadi sudah saya sebutkan Bentuk organisasi bisnis Di identifikasi Nah Kita lihat di kolom kedua Bentuk organisasi ini Dapat mencakupi apa saja Sul Proprietorship Atau kepemilikan tunggal Kemudian Partnership Corporation Limited liability company Atau perseroan terbatas Dan kooperasi Maka Mana yang akan dipilih Kita identifikasi Kita konsultasi Kita survei Dan kita sarankan Kemudian Yang kedua Isu-isu dipertimbangkan Dalam memilih bentuk hukumnya Kemudian bisnis Nah isu memilih bentuk organisasi Dapat mencakupi apa saja Biaya pendirian Dan pemeliharaan formulir hukum Harus kita lihat Sejauh mana Aset pribadi Dapat dimatikan Dari kewajiban bisnis Kemudian jumlah Dan jenis investor Yang terlibat Pertimbangan pajak Dan transferabilitas Bisnis di masa depan Ini yang harus kita Perhatikan Dan ini Harus kita konsultasikan Kita survei Dan kita beri saran Nah setelah kita Membangun Etik dan hukum Dan juga Kemudian memilih Bintuk organisasi Maka Langkah Selanjutnya Adalah Mendapatkan Lisensi Dan izin usaha Nah disana ada Tiga hal Yang harus kita lakukan Yang pertama Identifikasi Persatatan izin usaha Kemudian Izin panjak penjualan Dan izin Dan izin kerja profesional Dan pekerjaan Mari kita lihat Satu persatu Bagaimana kita Mendapatkan Lisensi Dan izin usaha ini Nah Untuk yang pertama Persatatan izin usaha Ini Sekarang ini Eranya online Jadi syarat pengajuan SIP online Untuk Perseruan terbatas Misalnya disini Fotokopi KTP Direktur utama Penanggung jawab Perusahaan Atau pemegang saham Kemudian Fotokopi Kartu keluarga Jika Penanggung jawab Adalah perempuan Kemudian Fotokopi Nomor Pokok wajib pajak Atau NPP Surat keterangan Domisili Usaha Fotokopi Akta pendirian PT Dan fotokopi Surat keputusan Pengesahan Badan hukum Surat izin Gangguan Dan Surat izin Prinsip Kemudian Neraja perusahaan Pas foto Direktur utama Penanggung jawab Pemilik perusahaan Berukuran 4x6 Dua lembar Materi 10.000 Surat izin teknis Dari instansi terkait Jika diminta Ini adalah Sarat Pengajuan Siup online Untuk Perseruan Terbatas Kemudian Setelah pengajuan Siup online Untuk Kooperasi Ini ada Fotokopi KTP Dewan Pengurus Dan Pengawas Fotokopi NPWP Dan Fotokopi Akta pendirian Kooperasi Daktar Susunan Dewan Pengurus Dan Dewan Pengawas Fotokopi Situ Dari Pemerintah Daerah Atau Pemenda Neraca Kooperasi Kemudian Materi Pas foto Direktur Kemudian Ijin Lain Yang terkait Seperti Amdal Dari Badan Pengendalian Dampak Lingkuan Daerah Bila Diminta Kemudian Mengenai Sarat Mengajukan Siup Online Untuk Perusahaan Seseorang Perseorangan Yaitu Fotokopi KTP Pemegang Saham Perusahaan Fotokopi NPWP Fotokopi Situ Neraca Perusahaan Materi Kemudian Foto Direktur Utama Penanggung Jawab Pemilik Perusahaan Dengan Ukuran 6 Kemudian Ijin Lain Terkait Usaha Yang Dijalankan Selanjutnya Adalah Ijin Pajak Penjualan Pajak Penjualan Ini Pajak Sebelum Pajak Bertambahan Nilai Yang Dipungut Atas Transaksi Penjualannya Prinsip Pemutusan Pajat Ini Prinsip Kebersamaan Keadilan Dan Kemampuan Atau Equality Equity Dan Ability Yang Kedua Prinsip Kepastian Certainty Ketiga Prinsip Kenyamanan Pembayaran Convenience Of Payment Dan Yang Keempat Prinsip Efisiensi Atau Economic Economic Collection Baik Berikutnya Adalah Ijin Dan Ijin Kerja Profesional Dan Pekerjaan Ini Harus kita Lihat Satu Persatu Sesuai Dengan Karakteristik Bisnis Yang Akan Kita Kembangkan Atau Kita Fasilitasi Disini Ada Beberapa Tidak Semua Sehingga Kita Lihat Bagaimana Apakah Misalnya Di bidang Mengenai Praktek Kedokteran Kita Perhatikan Ini Kalau Kita Bergerak Di bidang Kemudian Ini Baru Berapa Kefarmasian Dan Beberapa Lagi Kemudian Teknologi Laboratorium Medik Ini Banyak Sekali Kemudian Juga Tenagisi Santeran Dan Terapis Dan Sebagainya Kalau Bila-bila Di bidang Kesehatan Banyak Sekali Yang Harus Kita Lihat Bagaimana Ijin Kerja Profesional Dan Pekerjaan Tadi Ini Kita Perhatikan Di Dalam Mengembang Bisnis Akan Sangat Kontekstual Sesuai Dengan Bidang Dari Bisnis Yang Akan Dikembangkan Baik Setelah Kita Membahas Tahap Demi Tahap Langkah Demi Langkah Mengenai Bagaimana Mempersiapkan Fondasi Etik Dan Hukum Dalam Berbisnis Jadi Berikut Saya Berikan Tools Atau Perangkat Untuk Melakukannya Yaitu Buku Kerja Ini Buku Kerja Ini Untuk Kewirausahaan Dua Ini adalah Bergerak Dari sebuah Itu Menjadi Sebuah Usaha Diantara Langkah Salah Satu Aspek Penting Adalah Mengenai Mempersiapkan Etik Dan Hukum Dari Berbisnis Nah Ini Bisa Dikalkan Untuk Latihan Jadi Siapkan Fondasi Etik Dan Hukum Bisnis Anda Nah Gunakan Buku Kerja Ini Nah Mari Kita Lihat Apa Isi Dari Buku Kerja Ini Adalah Mengenai Tabel Tabel Yang Kita Bahas Tadi Kemudian Kita Bisa Gunakan Sebagai Alat Untuk Melakukan Survei Ataupun Penelitian Bagaimana Sampai Memutuskan Bagaimana Fondasi Etik Ini Kita Bangun Nah Ini Adalah Formula Di dalam Buku Tersebut Mengenai Langkah Langkah Perhatikan Disini Kemudian Hasil Rekaman Dari Survei Penelitian Atau Wawancara Dari Para Pelagu Bisnis Yang Akan Kita Bantu Atau Kita Fasilitasi Pengembangan Bisnisnya Mulai Dari Mengidentifikasi Isu-isu Etik Dan Legal Yang Dihadapi Perusahaan Baru Kemudian Memilih Bentuk Organisasi Hingga Selanjutnya Langkah Selanjutnya Adalah Mendapatkan Izin Dan Izin Profesional Dan Pekerjaan Ini Adalah Lembar Selanjutnya Mengenai Bagaimana Tambahkan Lisensi Dan Izin Usaha Mulai Dari Persat Usaha Terus Disini Kita Bisa Lihat Sehingga Ini Menjadi Pilihan Pilihan Di Dalam Survei Sebagai Checklist Untuk Mengembangan Pengembangan Bisnis Ini Dan Seterusnya Ini Adalah Pilihan Pilihan Di Dalam Izin Pajak Penjualan Kemudian Izin Dan Izin Kerja Profesional Dan Pekerjaan Ini Menjadi Checklist Yang bisa kita Gunakan Sebagai alat Bantu Untuk Melakukan Survei Bagaimana Mempersiapkan Fondasi Etik Dan Hukum Atau Aturan Untuk Berbisnis Baik Saya Rangkum Kembali Bagaimana Mempersiapkan Fondasi Etik Dan Hukum Berbisnis Ini Ada Tiga Langkah Yang Pertama Identifikasi Isu Etik Dan Legal Budaya Etik Notaris Perusahaan Perjanjian Para Fonder Bagaimana Menghindari Perselisahan Hukum Yang Kedua Memilih Bentuk Organisasi Bentuk Organisasi Ini Kita Identifikasi Mana Yang Akan Dipilih Kemudian Juga Isu Dalam Memilihnya Untung Ruginya Masing-masing Dari Pilihan Tadi Kemudian Mendapatkan Lisensi Dan Izin Usaha Mulai Persatuan Izin Usaha Izin Pajak Penjualan Izin Dan Izin Kerja Profesional Dan Pekerjaan Maka Kita Akan Mendapatkan Fondasi Etik Dan Hukum Yang Kuat Untuk Memulai Bisnis Dengan Baik Karena Di era Digital Ini Kita Harus Melakukannya Dengan Cermat Dan Tepat Bukan Just do it Tetapi Do the First thing Right Lakukan Dengan Benar Sejak Dini Karena Konsumen Kita Langsung Menilai Dan Kita Harus Langsung Bersaing Dengan Dunia Luar Yang Betul-betul Kuat Di sana Persaingannya Sehingga Kita Harus Bangun Dengan Fondasi Etik Dan Hukum Berbisnis Yang Baik Terima Kasih Atas Perhatiannya Jangan Lupa Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam